Intro Om Deddy, ketika postingan berkaitan Natal mulai ramai, saya masih diem saja. Mungkin ada hal lain yang mau Om sampaikan. Ternyata benar, di balik postingan itu Om Deddy hendak mendinginkan suasana berkaitan dengan polemik ucapan Natal. Haram atau tidak? Terima kasih untuk usahanya itu. Dan saya mengapresiasinya. Tetapi di balik apresiasi itu saya sungguh menyayangkan. Karena ada hal sensitif yang seyogianya tidak Om Deddy tuliskan. Kita beda pandangan dalam hal ini. Terlebih ketika hal tersebut Om Deddy lanjutkan di postingan berikutnya. Mungkin semacam klarifikasi. Dan berangkat dari postingan itulah saya memberanikan diri untuk membuat tulisan ini. Sejauh saya menangkap Om Deddy mempertanyakan mengapa tulisan soal 25 Desember itu dipersoalkan. Lalu Mas Deddy memberikan sumber tulisan yang digunakan. Yaitu buku karangan Paus Benedictus ke-16, Jesus of Nazareth, The Invency Narratives. Katanya dalam buku yang ditulis tahun 2007 itu Paus Benedictus ke-16 tidak setuju kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Om Deddy saya yakin Anda bisa lebih bijak menempatkan diri. Apalagi Anda sekarang sudah muhalaf. Tepat kalau dikatakan ada banyak versi tentang hari kelahiran Yesus Kristus yang saya imani. Ada yang bilang kalau 25 Desember adalah pengganti festival pagan Romawi yang disebut Saturnalia. Katanya gereja mengadopsi menjadi perayaan Natal. Om Deddy, Saturnalia itu festival musim dingin memperingati titik terjauh matahari dari garis Katul Setiwa. Titik terjauh itu ada di 22 Desember. Perayaan ini memang bisa dimulai dari tanggal 17 sampai 23 Desember. Nah, nggak cucok kan kalau dikaitkan dengan 25 Desember? Ada juga yang mengaitkan 25 Desember dengan Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Om Deddy, peringatan itu mulai ada zaman Kaisar Aurelian tahun 274. Bahkan nggak ada bukti lho. Bukti historis maksudnya tentang adanya perayaan kelahiran Dewa Matahari pada tanggal 25 Desember sebelum tahun 354. Baru di jaman Kaisar Yulian yang murtad itu ada hari kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Dialah yang menentukan tanggal libur pagan 25 Desember. Nah, kira-kira itu berarti apa ya? Kalau bagi saya jelas banget. Bukan umat Kristen yang mengadopsi. Tetapi, Kaisar itulah yang mengadopsi perayaan Natal 25 Desember sebagai perayaan Dewa Matahari. Om Deddy, persoalan kelahiran Yesus Kristus yang saya imani bukan soal hari kelahiran. Tetapi, tahunnya mengenai hari kiranya sudah fix diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Catatan yang paling awal tentang hal ini adalah dari Paus Teleporus yang menjadi paus dari tahun 126 sampai 137. Yang menentukan tradisi Misa Tengah Malam pada malam Natal. Kita juga membaca perkataan Teofilus, seorang oskop Kaisaria di Palestina. Kita harus merayakan kelahiran Tuhan kita pada hari di mana tanggal 25 Desember harus terjadi. Masih ada lagi loh tokoh dalam gereja di abad-abad awal yang memberi kesaksian. Santo Hippolytus 170 sampai 240 menulis demikian. Kedatangan pertama Tuhan kita di dalam daging terjadi ketika ia dilahirkan di Bethlehem di tanggal 25 Desember pada hari Rabu ketika Kaisar Agustus memimpin di tahun ke-42. Ia menderita di umur 33 tanggal 25 Maret hari Jumat di tahun ke-18 Kaisar Tiberius ketika Rufus dan Robelion menjadi konsul. Om Deddy, saya menyebut tokoh-tokoh awal di dalam gereja. Semuanya itu muncul sebelum ada serangan dan bantahan atas hari kelahiran Yesus. Bagaimana dengan tulisan Paus Benediktus ke-16 yang Om Deddy gunakan? Sejauh saya meneliti beliau menunjuk tentang perhitungan tahun kelahiran Yesus Kristus. Menurut beliau tahun kelahiran Yesus adalah tahun 7 sampai 6 sebelum Masehi. Paus mengutip pandangan seorang astronomer Vina Ferrari yang memperkirakan terjadinya konjungsi planet Jupiter dan Saturnus yang terjadi di tahun 7 sampai 6 sebelum Masehi. Konjungsi ini menghasilkan cahaya bintang yang terang di Bethlehem yang dipercaya sebagai tahun sesungguhnya kelahiran Yesus Kristus. Bukankah Om Deddy sendiri menulis? Kira-kira yang bermasalah tahunnya atau tangganya ya Om? Kalau menurut saya sih... Yang bermasalah itu tahunnya deh Om. Dan rahib yang disebut adalah Dionysius Exigus yang wafat tahun 550. Om Deddy, saya yakin Om Deddy memiliki banyak pengikut. Dan seperti biasa, follower tetaplah follower. Mereka akan menganggap benar apapun yang dikatakan Om Deddy. Artinya, berapa banyak orang yang akhirnya mengikuti dan meyakini apa yang telah Om Deddy tuliskan. Bukankah dengan demikian, niatan Om Deddy sebagaimana disampaikan justru menjadi kontraproduktif? Banyak hal mungkin kita ngerti, tapi belum tentu bijak disampaikan kepada kala ya kan? Apalagi yang disampaikan itu berkaitan dengan keyakinan atau iman orang lain. Dan di akhir tulisan ini saya ingin menulis, Kebohongan yang dipropagandakan akan menjadi kebenaran, Tetapi kebenaran yang disembunyikan, lama-lama akan terdengar sebagai kebohongan. Terima kasih, berkah dalam.